Deretan motor klasik nampak terparkir di sepanjang pinggir badan jalan Jenderal Sudirman. Tepat depan bertuliskan kantor wali kota Palopo, Kamis 7 April 2022 malam. Apalagi momentum bulan suci Ramadan, tidak sedikit anak muda yang ada di kota Palopo menjadikan tempat dengan berkumpul sembari bercerita. Seperti gabungan pecinta motor klasik sekota Palopo itu lebih memilih depan kantor wali kota Palopo sebagai tempat manggal, sitemu rupa, atau tempat pertemuan. Aktivitas mereka itu menjadi perhatian bagi warga yang melintas. Kepala suku komunitas tersebut Haikau mengatakan, sebagai pecinta motor klasik kegiatan ini mereka manfaatkan untuk bertemu satu sama lain yang mempunyai hobi yang sama. Selain itu untuk menjalin tali persaudaraan di antara mereka. Tujuan komunitas kami itu adalah untuk membangun tali siraturahmi sesama bikers yang terdapat di kota Palopo, para pengguna motor-motor klasik. Untuk mempererat apa yang dikatakan sebagai bikers itu salam satu aspal, satu pespa, sejuta saudara. Kalau sementara ini teman-teman hanya sekedar lewat, sehingga ada beberapa dari teman-teman pespa, khususnya ska, dan beberapa teman-teman yang lain dari motor CB. Kalau komunitasnya teman-teman di sini itu berfokus sama siraturahmi saja. Kalau masalah balapan liar di luar sana sebagai bikers, saya menganggap itu adalah tindakan-tindakan kriminal. Mengapa? Karena itu dapat merusak atau mengganggu sistem berkendara yang ada di kota Palopo terhususnya. Harapan saya kepada para-para pemuda terhususnya yang ada di kota Palopo, gunakanlah, apa namanya, gunakanlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Itu sebagaimana mestinya? Gunakan jalan raya, jalan umum untuk berkendara sepatutnya. Jangan balapan liar, yang begitu. Dalam pertemuan itu mereka saling tukar informasi mengenai motor antik dan cerita indah di dalamnya. Tidak sampai di situ, Haikal menjelaskan perkumpulan ini mengajarkan sebuah kegiatan positif. Seperti etika dalam setiap berkendara, saling menghargai di jalan, tidak ugal-ugalan, tidak mengganggu kenyamanan orang, dan tidak memperhatikan waktu malam. Jika tidak penting, aktivitas pertemuan dibatasi. Hingga saat ini dalam tergabung komunitas motor klasik sekota Palopo itu, terdapat berbagai merek motor legendaris. Escavespa, Hondri atau Hondariolo, dan merek motor klasik lainnya. Dari Kota Palopo, reporter Saruya TV, Andri Sudirman melaporkan.